Dari itu perlu kami sampaikan, disini ada pengungkapan kasus tindak bidana perdagangan orang, TPPO, dengan modus membawa warga negara Indonesia ke negara Australia dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual. Maka hal ini ada di depan rekan-rekan media, Bapak Dirti Pidum, Baris Krim Polri. Dan tidak lupa saya akan mengenalkan ada AFP Delegate, Good Morning Sir, Mr. Luk Nasir. Juga ada Wadir Tipidum dan juga ada Kasubdit. Maka dalam hal ini akan dijelaskan proses bagaimana pengungkapan kasus tindak bidana perdagangan orang, oleh TPPO oleh Bapak Dirti Pidum. Maka untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Karo Penmas, Brigjen Polisi Truno Yudo. Yang kami hormati, Good Morning, Federal Agent Luk Nasir. Beliau adalah LOAFP di Indonesia. Yang kami hormat dan kami banggakan rekan-rekan media yang berbahagia pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan pengungkapan kasus tindak bidana perdagangan orang seperti tadi yang disampaikan oleh Karo Penmas, di mana pada hari ini pengungkapan tindak bidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri wilayah Republik Indonesia yaitu ke negara Australia dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil joint cooperation dengan antara Polri dengan AFP yang dinamakan Operation Mirani. Ini kerjasama. Kemudian kami sampaikan juga kepada media pada jam yang sama saat ini juga dirilis di Australia keberhasilan pengungkapan kasus yang merupakan joint operation di mana operasi ini adalah menindaklanjuti pertemuan somtisi AFP Polri di Sydney pada tahun 2023 di mana saat ini AFP dalam kesempatan yang sama juga melaksanakan rilis di negara Australia seperti tadi yang kami sampaikan. Bahwa perkara ini diawali adanya informasi dari AFP pada tanggal 6 September 2023 tentang adanya dugaan tindak bidana perdagangan orang dengan modus WNI bekerja sebagai pekerja sek komersial di Sydney, Australia. Kemudian kami dengan AFP bertukar informasi dan informasi tersebut menjadi bahan penyelidikan kita dimulai dari pendalaman keterangan para korban di Sydney, Australia dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan dokumen perjalanan, dokumen perekrutan, bukti pengiriman uang, dan bukti percakapan antara korban dengan perekrut yang akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jaringan yang diungkap yaitu tersangka atas nama FLA perempuan 36 tahun ditangkap di Semanah Indah Blok G No. 3A Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 di mana yang bersuangkutan berperan sebagai perekrut korban menyiapkan visa dan tiket keberangkatan korban ke Sydney selanjutnya menyerahkan korban kepada saudara SS alias Batman yang berada di Sydney kemudian tersangka yang diamankan oleh AFP yaitu SS alias Batman berperan sebagai koordinator di beberapa tempat prostitusi di Sydney tersangka Batman menjemput korban menampung dan mempekerjakan para korban di beberapa tempat prostitusi yang ada di Sydney serta memperoleh keuntungan dari para korban tersangka SS alias Batman ditangkap oleh AFP pada tanggal 10 Juli 2024 di Sydney dan saat ini menjalani penahanan di kantor di AFP di Australia dari hasil pengledahan di rumah milik tersangka FLA ditemukan beberapa dokumen dan barang bukti sebagai berikut yaitu satu buah paspor atas nama FLA kemudian dua buah buku tahapan BCA atas nama tersangka dua kartu ATM BCA Platinum tiga buah handphone satu unit laptop Asus Vivo 15 in warna gold satu buah hard disk internal dua warna putih kemudian 28 buah paspor milik WNI hal ini masih kami dalemi apakah paspor ini merupakan korban atau bukan kemudian dari hasil penelusuran kami bahwa tersangka memberangkatkan korban ke Sydney Australia untuk bekerja sebagai PSK dan kemudian para korban diserahkan kepada muncikari atau agensi SS yaitu warga negara Indonesia yang sudah berpindah menjadi warga negara Australia yang berada di Sydney Australia tersangka juga menyiapkan dokumen palsu untuk mengurus visa para korban seperti dokumen dalam untuk mutasi rekening yang telah dirubah untuk pemenuhan persyaratan dalam pembuatan visa kami menemukan catatan pembayaran dan pemotongan gaji yang mana dikirim oleh korban yang sudah bekerja sebagai PSK di Sydney ke WA TSK sebagai bentuk laporan dan kontrol bagi TSK dari TSK sebagai perekrut di Indonesia kemudian ditemukan juga file draft perjanjian kerjasama kerja sebagai PSK di dalam laptop tersangka yang mana perjanjian kerja tersebut diberikan kepada calon PSK sebelum berangkat ke Sydney Australia untuk ditandatangani dalam perjanjian dalam perjanjian kemudian kami sampaikan bahwa korban juga disodorkan tanda tangan piutang sebanyak 50 juta dengan alasan sebagai jaminan apabila para korban memutus kontrak atau tidak bekerja lagi dalam kurun waktu 3 bulan maka korban harus membayar hutang tersebut dari pengakuan tersangka jaringan ini sudah melakukan aktivitas sejak tahun 2019 dimana jumlah WNI yang direkrut dan diberangkatkan dipekerjakan sebagai pekerja sek komersial di Australia kurang lebih 50 orang dan tersangka dalam hal ini sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 500 juta rupiah informasi ini kami teruskan kepada AFP kemudian menjadi bahan bukti pendukung untuk AFP melakukan proses hukum terhadap tersangka SS yang akhirnya tersangka SS dapat ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 di Sydney Australia ada pun mutus operandi yaitu merekrut dan memberangkatkan korban ke negara Australia secara non-prosedural sehingga mengakibatkan korban tereksploitasi secara seksual kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 4 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta atau paling banyak 600 juta kami kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal ini Baris Krimpori akan terus bekerja sama dengan AFP di Bupinter dan Kementerian Luar Negeri untuk menelusuri tersangka lainnya dan untuk membantu mengidentifikasi para korban yang telah diberangkatkan oleh jaringan ini hasil kerja sama ini dalam operasi Mirani ini merupakan praktek terbaik keterlangsungan kerja sama yang telah terjadi antara Polri dan AFP dalam pengungkapan kejahatan transnasional yang menjadi salah satu poin yang akan diangkat dalam Som Polri AFP di Semarang dan yang rencana akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 mendatang kemudian kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini kami menyampaikan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden bahwa kita akan terus melaksanakan upaya-upaya penindakan secara tegas terhadap tindak pidana perdagangan orang ini juga kami terus menggencarkan di tiap-tiap polda untuk melaksanakan upaya-upaya lebih lanjut kemudian dari hasil evaluasi selama 6 bulan terakhir kami sudah melakukan penindakan yaitu terkait TPPO ada 139 laporan polisi ini yang tersebar di jajaran dan juga di Mambes Pori kemudian korban sekitar 601 orang dan kita sudah mengamankan 187 orang tersangkap berbagai permasalahan dalam upaya pengungkapan-pengungkapan kita memang kita dapatkan terutama terkait dengan korban karena beberapa kasus kita juga melihat adanya korban yang setelah setelah kita amankan kemudian setelah kita amankan kemudian paspornya bisa kita kita cita untuk kita amankan ternyata masih juga beberapa korban kita dapatkan mendapatkan paspor baru ini juga menjadi perhatian kita sejauh mana mereka bisa mendapatkan paspor baru karena hasil koordinasi ternyata para korban ini juga membuat laporan polisi kehilangan di daerah sehingga ini menjadi modal laporan polisi kehilangan paspor sehingga ini menjadi bahan untuk menerbitkan paspor baru tentu saja modus semacam ini juga kita kita laksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini imigrasi ke depan hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi mungkin itu saja yang kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebelumnya kami akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua kemsalam warahmatullahi wabarakatuh baik rekan-rekan sekali lagi pengungkapan tindak bidana perdagangan orang ini merupakan joint cooperation antara polri dengan australian federal polis tentunya ini sudah berlangsung namun simultan senambungan tetap berlangsung dan bahkan antar dan interlembaga dilibatkan dalam kerjasama baik itu di FUP Inter di Interpolri dan juga kementerian luar negeri silahkan satu segmen saya buka pada tiga penanya pertama dari AFP juga nanti dari pihak AFP itu di Australia juga melakukan press conference yang sama terkait kasus ini maka beliau tidak menyampaikan silahkan segmen pertama dari kanan ke tengah kemudian kiri mas Taufik CNN silahkan itu kan sudah mencapai 50 orang dari tahun 2019 nah pertanyaannya adalah status korban ini saat ini seperti apa apakah masih berada di Australia atau semuanya sudah dalam proses pemulangan ke Indonesia terus yang kedua kan tadi disebutkan bahwa dalam proses salah satu modusnya ketika sebelum diberangkatkan mereka ditawarkan surat perjanjian untuk bekerja sebagai PSK memang dia diiming-imingi gaji seberapa besar sampai akhirnya para korban ini mau gitu untuk menjadi diberangkatkan ke Australia dan menjadi PSK itu aja satu dulu ya langsung biar fokus dijawab terima kasih untuk 50 orang korban ini masih ada juga yang di Australia dan ini juga menjadi bahan yang kami sampaikan kepada AFP untuk pengembangan dan juga ada sebagian yang sudah kembali ke Indonesia kemudian terkait perjanjian ini memang ada hitung-hitungan presentasi itu tergantung bagaimana perjanjian yang dilaksanakan di di Sydney sana di tempat prostitusi terkait berapa jumlahnya itu variatif ada berapa mengikuti jam kerja yang ada kemudian dari hitung-hitungan yang kami sampaikan tadi ada kerugian dari 50 orang itu yang bersangkutan bisa mencapai keuntungan sekitar 500 juta rupiah ini tentu saja iming-iming yang disampaikan dengan gaji yang disana pasti cukup tinggi dan ini variatif lanjut tengah mbak tempo ya pak dirjihan dari tempo pak mau menegaskan yang tadi tadi kan korban udah diketahui tujuan untuk ke Sydney nah itu sedari awal memang dia tahu bahwa akan dipekerjakan secara seksual atau ada penipuan terlebih dahulu nah terus untuk pemulangan tadi pak itu pemulangannya dari pihak imigrasi kita dan imigrasi Sydney sana atau ada yang secara pribadi bisa pulang sendiri lalu untuk unprosedural tadi berarti yang dimaksud unprosedural itu visa yang dimaksud tidak sesuai tujuan gitu pak lagi pak untuk rata-rata dari mereka itu asalnya dari mana itu baik dari tempoh terima kasih pertanyaannya dijawab pak direktur terima kasih dari 50 korban sementara yang kita ketahui bahwa mereka mengetahui sebetulnya proses mereka akan dipekerjakan sebagai apa itu sebetulnya mengetahui namun yang kita dalami lebih lanjut dalam proses penyidikan adalah rekrutmennya kemudian upaya mengirimnya ke Australia untuk mendapatkan visa dan lain sebagainya tentu saja ada prosedur-prosedur yang tadi kami sampaikan ada memasukkan jumlah rekening dan lain sebagainya sehingga dari sini kita sudah bisa mengetahui modus ataupun niatnya pengiriman ke sana disinilah letak sebuah pelanggaran yang dilaksanakan oleh pelaku di sini kemudian dari beberapa orang yang sudah pulang ini kebanyakan adalah pulang sendiri pulang sendiri dan setelah kita cari juga ada beberapa berapa korban yang tidak mau memberikan keterangan kepada kita kemudian terkait asal asal rata-rata memang dari pulau Jawa cara merekrutnya itu banyak ada berapa hal yang disampaikan mungkin juga antar teman yang sudah bekerja di sana memberitahu kalau mau bekerja di sini melalui agensi yang ada di sini dan sementara ini belum kita dapatkan perekrutan melalui media sosial dan lain sebagainya cukup ya satu lagi sudah terjawab segmen eh sesi kedua silakan selamat datang program dari Kabak Dianter sesi kedua silakan ada pertanyaan cukup jelas baik kalau cukup jelas terima kasih thank you baik baik rekan-rekan pada pagi hari ini tentu press conference terkait dengan pengungkapan tindak dana perdagangan orang menjadi bagian daripada komitmen baik itu negara Republik Indonesia dan Polri serta adanya joint cooperation mari kita bersama-sama lindungi keluarga kita dan lingkungan kita kita jaga dan tentunya sekali lagi pekerjaan kolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih